PEMBICARA 1 Mereka menyampaikan pernyataan sikap bahwa rakyat Papua menolak terkait 1 Desember yang diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat Dalam peterangannya, Harman Yoku mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Bahkan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak HUT OPM pada tanggal 1 Desember Selain itu dia meminta aparat keamanan untuk menindak tegas setiap aktivitas kelompok yang tetap nekat merayakan HUT OPM tersebut Kami menolak dengan tegas kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan Jelas Harmas Yoku dalam rilisnya yang disampaikan kepada sejumlah awak media Harman Yoku mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia Ditambahkan Harman bahwa NKRI sudah final dan Papua tetap berada di pangkuan NKRI Papua tetap berada putih, Papua NKRI, Papua damai, paparnya Papua tetap berada di pangkuan NKRI, 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 Papua tetap berada di pangkuan